Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 Atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta Selamat pagi semua Di sini saya mewakili Tia Militer ingin menyampaikan pendapat tentang nasib militer bangsa ini Mengapa lagi Bung? Bukankah kita sudah berdeka? Ya, benar saudaraku Indonesia sudah berdeka Jadi saya rasa militer Indonesia harus mendapatkan satu rupun di bawah naungan negara Organisasi militer yang lain sebaiknya dikeluarkan Benar itu Bung, kita sudah berdeka Seharusnya kita menolak pemberian Jepang Termasuk organisasi itu Kalau begitu, pada sidang PPKI ketiga ini menghasilkan keputusan Yaitu pembentukan BKR Sebagai satuan militer pertama di Indonesia setelah pemberdekaan Bagus, dengan ini kita benar-benar bebas dan pencajaan cepat Baiklah, bersama dengan ini Yuhya 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 Seminggu kami kembangkan Setelah-setelah kami mengikuti BKR sebagai pasukan mengambil Tepat pada tanggal 5 Oktober 1945 Badan Keamanan Rakyat resmi berganti nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat Bukannya kita ini terlalu dianggap remeh Oleh hati-hati-hati poli itu Bung Mereka selalu menembeli dengan kita Benar Bung, selama ini kita hanya menjadi sasaran untuk dijangkak oleh mereka Kita tidak boleh seperti ini terus Bung Mau sampai kapan kita harus seperti ini? Kau memang benar Bung Apa artinya kemerdekaan Jika kita terus tinggal-tinggal? Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus memenduk pasukan pemberontak pencajaan Bagaimana kalau kita memperluat kebutuhan? Dengan mengajar nama Badan Keamanan Rakyat Dengan Nentara Keamanan Rakyat Aku tidak setuju Bung Badan Keamanan Rakyat sudah tesakan Saat cintang BPKI Dan itu tidak sementara itu untuk diganti Aku setuju dengan Jenudin Tidak perlu diganti Kau terlalu menyebelikan tentang keputusan BPKI Menurutku Badan Keamanan Rakyat Hanya sepatah-sepatah Namun Jika tentara Keamanan Rakyat Itu sudah terbang sentara Ini adalah perkara nama Bung Justru ini bukan hanya perkara nama Namun menyangkut masa depan bangsa Pergantian nama ini Berdampak sangat besar Bagi kemajuan militer kita Sudah Bung Begini saja Biar aku yang bertanggung jawab Jika perkara nama ini Malah menyebelukan perkara Apa ini Bung? Ngomong kosong Katanya kau akan rencok Tentang Bung Apa ini? Katanya Dengan adanya perubahan Tidak ada perkara Namun apa isi surat ini Bung? Tenang-tenang Kita bicarakan di dalam Menda lanjuti Kebudusan bergantian nama Satuan Militer Resmi Republik Indonesia Yaitu TKR pada tanggal 5 Oktober 1925 Berintah telah memuduskan Untuk nama Satuan Resmi Militer Tentara Republik Indonesia Dibang menjadi TRI Tentara Republik Indonesia Dan trik Untuk Satuan Pelajar Tertanda Soekarno-Hatta Menurutku ide bagus Bung Kan juga resmi dari negara Untuk apa kita harus berdebat lagi? Mungkin Ini memang keputusan terbaik Untuk memuduskan perintah dari negara Setelah Lagi pula dengan keputusan ini Kelentukan kita akan lebih diagui di mata dunia Lalu apa Gunanya kita Mengupakan nama menjadi TKR Dan pada akhirnya Kita harus menuruti perintah negara Apakah perubahan nama BKR Menjadi TKR Ada campur tangan pemerintah Melalui dirimu Bung? Apa maksudnya semua? Aku merupakan aku sama dengan negara semua Ini yang terbaik di negara kita Sudah Bung Pertama ini hanya akan memencah pula kita Mau tidak mau Bung Kita harus mengikuti peraturan negara Lagi pula Perubahan nama ini Membawa pengaruh baik bagi kita Saya akan membagi beberapa batalion Agar penjagaan semakin maksimal Ini teruksi Bung Jadi setiap batalion Nantinya akan mewakili tiap daerah ya Bung Lalu Berapa banyak pasukan Di setiap batalionnya Bung? Aku ditempatkan di mana Bung? Malam Madiun Kediri Tepat katakan Bung Tenang-tenang Begini Bu Tidak ada 3 batalion yang sudah diputuskan oleh pemerintah Yaitu batalion 1000 di Mojokertop Batalion 2000 di Madiun Batalion 3000 di Kediri Batalion 4000 di Jember Dan batalion 5000 di Malam Lalu bagaimana dengan memimpin batalion di Malam? Pasti aku yang akan mencari pemimpinnya Mohon maaf Bung Tetapi pemerintah telah menentukan siapa pemimpinnya Siapa? Siapa yang dupat semimpin daripada apa? Tenang Bung tenang Pemerintah telah menentukan bahwa Bung Susanto yang akan menjadi pemimpin daripada di Malam Baik Bung Terima kasih telah percaya Ibu Akan juga keamanan dari negara ini Lu, Bisu boleh leleh Iya, Bu Uimmer U injections Nis편 Bagaimana bisa orang-orang ini tidak menutup Kalo aku menjadi pemimpinnya Memangnya siapa yang terpilih? Santo Padahal dia tidak sepantas itu menjadi pemimpin Padahal aku yang lebih paham akan persenjataan bu Dari patuh Santo Wes, gini Yang paling penting Kamu dikerima atau tidak Itu mungkin sudah pilihan yang terbaik Sudah pilihan dari pemerintah Tetapi kamu harus tetap menjadi tentara Yang harus mengharumkan nama Indonesia Terutama di Kutomalang Terutama di Kutomalang Lantas? Kamu tidak bangga? Bisa lulusan aku Wah, halah Segitu saja sudah pesat Halah Memangnya kau sudah pernah berperang? Hei, memangnya siapa yang akan melindungi kalian jika bukan kami? Sudah sedia Kau harus belajar saja Suka sekali kalian membual Akhirnya Kita telah merasakan kemerdekaan selama dua tahun lebih Meski begitu Kita harus tetap pespada Belanda bisa menyerang kapan saja Alangkah baiknya kita melakukan separan pasukan diberapa diri kota Ini demi keamanan Pesepada jika Belanda menyerang Persediaan kita Setidak sepagus dan selengkap Belanda Tapi Semoga ini cukup Selamat pagi Seharusnya kemerdekaan itu bukan milik mereka Siapkan pasukan Kita berperang Ini saya berperang Di titik mana saja akan diluka penyerangan itu? Di semua kota-kota ku sangat padat Kita kuasai, kita ambil semuanya Aku rasa Pulau Jawa adalah sasaran buk kali ini Bukankah kita sebaiknya menyerang itu saja? Aku setuju dengan esen Karena Banyak hal yang kita bisa dapat Jika kita menjara Pulau Jawa Mereka semua benar menyer Pulau Jawa merupakan kunci kekuatan Indonesia Jika kita berhasil menghasilkan Pulau Jawa Maka Indonesia dari tangan kita Kita persiapkan semuanya Kita segera berperang Kita segera berperang Baik, Beliau Senang sekali bersama saya, Rati Sukatmi Akan menyiarkan berita terkini Nusantara Pendengar Pada hari ini, tanggal 29 Juli 147 Para kompeni menghasilkan Indonesia kembali Dengan hal ini Diharapkan para pemuda Indonesia menyiapkan strategi untuk pemberantasan kompeni Berita terkini Radio Antara 53,6 FM Ini berita yang sangat buruk Apa yang telah kita khawatirkan Telah benar-benar terjadi Belanda benar-benar Yang bisa melihat kita merdeka Sebaiknya kita beritahu pada yang lain juga Aku akan memberitahu mereka Kalian tetap disini memantau berita Bung, keadaan genting, Bung Tengah, Bung, apa yang terjadi? Belanda sinta masih Indonesia, Bung Mereka menyarankan di mana-mana Ini tidak bisa dibiarkan Kita harus memilihkan kekuatan Akan beritahu pasukan yang lain Untuk bersiap Semoga Belanda tidak sampai disini Mereka, mereka, mereka Menir, bukankah kita sebaiknya memperluas serangan agresi ini? Kalau benar, kita harus segera memperluas serangan kita Bagaimana dengan kebinti? Kota malam juga kota besar untuk dijaga Segera siapkan pasukan Kita bergerak kemalam besok Bismillahirrahmanirrahim Waalaikumsalam Akhirnya anak ibu pulang Apa kabar? Alhamdulillah, buk baik Oh iya, buk Din tidak bisa lama-lama di sini Din mau ngomong sama ibu Ngomong apa toleh? Mulai besok, Din harus menjalankan tugas untuk mempertahankan kota ini Sebelum Din menjalankan tugas, aku boleh gak bu minta satu permintaan? Aku ini minta apa? Yang minta doa, ya pasti bu ini nungak no Nanti kalau aku pulang bertugas, tolong sambut Din dengan senyuman ya bu Ibu mana yang tidak senang jika anaknya berhasil Ibu janji ibu akan tersenyum dan menyambutmu Yowes leh, kue si rahatae, ibu tak masak Yowes, ngomong leh Aku kok ketinggarai ibu khawatir Leh, maaf leh Gak bu Terima kasih bu, kalau begitu Din pamit ke markas dulu ya bu Iya leh Yowes hati hati, jago enak wakmu Gak bu Assalamualaikum Waalaikumsalam Kau, kau wak Belanda semakin dekat dengan kita Din Siapa masanya kita? Jauh dari Belanda Oh memang benar Persetiaan senjata kita, kita sebagus dan sebaik Belanda Elza, kemungkinan degabaran Kita harus percaya dengan diri kita sendiri Din Ayo semua ke titik pertahanan masing-masing Akan ku persiapkan semua senjatanya Akan ku bantu Ayo, ayo, ayo Apa seserapa kalian berani kembali ke tanah air kami? Hei bum, tanamu ini akan sia-sia jika Dinja oleh orang bodas sepertimu Kami tidak akan membiarkan kalian menjama kawasan kami Peribumi seperti kalian pantas menyajib dengan tanah Tutup mulutmu Ingin tenang dari kami Hidup dan mati kami hanya untuk hal ini Merdeka Maju Maju Terima kasih aku bilang bung pasukan bukan tandingan kami lebih baik kami mati daripada hidup tangan orang biasa seperti ini Assalamualaikum permisi Waalaikumsalam ini siapa anakku mana saya teman seperjuangan maksudnya apa enggak mungkin anakku pasti masih hidup anakku masih selamat anakku ini tentara yang hebat enggak mungkin dia gugur mohon maaf Bu kalau saya ingin benar-benar sudah gugur saya permisi Assalamualaikum anakku Hutan gunung sawah lautan simpanan kekayaan Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa Kulihat ibu bertiwi sedang bersusah hati air matamu berlinang emas intanmu terkenal Hai Bapak aku pokoknya mabu bensin disiankan harus buah pori awu kak turui gara-gara ngedit kenean ini besambu apore pokoknya arah kelas lo ig kudunu kalau aku make di limang paket atau harus karo seperti pore embo pore memang ya 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 hahaha Ayo sabar cowok 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 Why can't we for once I'm talking to you I'm talking to you Nggak mungkin I'm talking to you God Yeah Here I'm talking to you And this is healing Prato Kancang dengan technique Isuk sampai sore Ratoko-toko Donk perakwe Tidak ada kata penyerah Di dalam hati seorang pejuang Menang kalah biasa Jangankan menang kalah Mati dalam pertukuran Kita siap Terima kasih